Bapak terima kasih kalau hambamu masih diberi kepercayaan sampai hari ini untuk menyampaikan kebenaran firmanmu Urapi bibir lidah hambamu Bapak biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu Apa yang menjadi pesanmu itu menjadi kekuatan remah buat setiap kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin Sebentar ya Hari ini saya akan menyampaikan kotbah tentang PHP Tapi ikut Tuhan itu bukan pengharapan yang palsu Kalau kita sebagai istri mungkin diberi pengharapan palsu sama suami walaupun awalnya suami baik Tapi bersama Tuhan tidak ada pengharapan yang palsu Pengharapan itu selalu yang terbaik buat kita semua Yuk kita lihat dulu Nanti ada tiga seri kotbah yang akan saya sampaikan Jadi saya dapat sesuatu yang dari Tuhan Ini kan mau memasuki tahun 2023 Seri pertama yaitu ikut Yesus ini bukan pengharapan palsu Ya tahun depan pengharapannya bukan pengharapan palsu Orang dunia melihat semua janji-janji yang diberikan kepada dunia itu semuanya palsu Tapi kita menikmati pengharapan yang pasti Ya nanti sesi yang kedua yaitu Adalah bagaimana kita orang dunia menikmati resesi Kita resepsi Yang ketiga Tahun depan dan tahun-tahun berikutnya adalah tahun kelulusan bukan kelolosan Ingat ya Anak Tuhan tidak kejar lolos Tapi kejar lulus Kalau lolos itu orang dunia Sekedar lolos dari hutang Lolos dari masalah Lolos dari kejaran debt collector Lolos itu yang dikejar dunia Tapi lolos belum tentu lulus Tapi kita nanti kejar tahun kelulusan Ketika lulus maka bonus-bonusnya semuanya akan ditambah-tambahkan Itu tahun kemenangan buat kita orang benar Jadi sekali lagi nanti saya akan bahas tiga seri Hari ini serinya pengharapan pasti bukan pengharapan palsu Kita akan resepsi bukan resesi Yang ketiga adalah kelulusan bukan kelolosan Jadi ini remah yang Tuhan berikan buat saya untuk saya sampaikan supaya saudara memasuki tahun 2023 Karena ada banyak pertanyaan bagaimana menjalani tahun 2023 dan ini yang Tuhan akan kerjakan Jadi buat kita pertanyaannya sebagai anak Tuhan Perlukah kita takut? Perlukah kita depresi, stres Menghadapi sejumlah gerombolan musuh yang ada di depan kita Menghadapi tantangan yang ada di depan kita Sekali-kali tidak akan pernah kita lakukan Karena kita akan menikmati pengharapan yang pasti Resepsi dan kelulusan Hari ini seri yang pertama yaitu tentang bagaimana kita akan menghadapi keadaan Bukan lagi pengharapan yang palsu Kita buka dulu ya Masmur 79 Ayat 8-9 Masmur 79 Ayat 8-9 Kiranya rahmatmu Nah ya Tahun depan bukan hutang yang menyambut saudara Lihat ya Kiranya rahmat Tuhan Segera menyongsong Segera Lihat ya Segera menyongsong saudara dan saya Sebab sudah sangat lemah kami Kita hari ini diperhadapkan pada keadaan yang bukan sangat lemah Sudah sangat lemah kami Berarti kita sudah tidak berdaya Makanya kenapa saya kotbakan beberapa saat yang lalu Kalau saudara ikuti seri kotba Tahun di mana Tuhan melihat tahun kekeringan besar-besaran terjadi Maka buat setiap kita anak Tuhan adalah tahun full of mercy Artinya tahun yang berlimpah kasih karunia Makin kering makin limpah kasih karunia Tuhan menopang kita sebagai orang benar Itu sebabnya ditegukan lagi dengan ayat ini yang berkata Rahmatmu segera menyongsong Jadi yang menyongsong kita di tahun 2023 Itu adalah rahmat kebesaran, kebaikan, kemurahan Tuhan belaka Kalau berbicara anugerah saya sudah jelaskan Saudara tahu anugerah itu seperti ini Saya jelaskan saja contohnya Banyak orang bertanya Bu Eli gimana hidup di dalam tahun anugerahnya Tuhan Contohnya gini Ada kesaksian yang saya sudah saksikan Nanti kita akan dapat gambaran itu seperti itu Tahun anugerah Kita akan disongsong dengan rahmat Sebab sudah sangat lemah kami Kita baca dulu selesaikan Tolonglah kami ya Allah Penyelamat kami demi kemuliaan Namamu lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu Artinya apa yang menyongsong rahmat Tuhan Nanti Tuhan sendiri sebagai sumber pertolongan Kelepasan dan pengampunan itu akan diberikan Tuhan secara luar biasa Dan ketika saya merenungkan firman Saya cuma bilang gini Tuhan berarti Kalau Tuhan melepaskan Kalau Tuhan melepaskan pertolongan Kelepasan dan pengampunan Lihat ya Banyak orang-orang yang kita doakan selama ini akan berolehan nugrah Untuk mereka bertemu Yesus Tangkep saudara Ada banyak kita yang doakan orang yang selama ini mengeraskan hati Tuhan akan menyongsong tahun 2023 Barang siapa yang hari ini teguh mendoakan seseorang yang walaupun belum berubah Engkau ada Dan engkau berkata Tuhan aku mau seisi rumahku selamat Maka inilah tahun yang akan segera menyongsong saudara di tahun 2023 Jujur semalam saya menyiapkan ayat ini saudara Saya penuh perjuangan Gigi saya sakit saudara Saya sudah tidak kuat lagi untuk berpikir Sampai saya balesi WA-nya orang Sudah berhenti semua Mau siapkan firman berhenti semua Karena gigi saya tiba-tiba tidak tahu kenapa Sakit itu Sakitnya itu sampai rasanya mata saya sudah burak untuk berpikir Ketika semakin saya berpikir Untuk mempersiapkan omongan atau apapun Itu gigi saya langsung kepala saya langsung tut gitu ya Jadi hari itu kan sudah malam Jadi enggak mungkin dong saya cari dokter gigi ya Saya cuma bilang gini Tuhan besok saya harus kotbah Saya percaya Tuhan pasti topang saya Kemampuan saya sudah enggak ada Tapi bukan buat Tuhan Eh Tuhan kasih Ya tiga persiapan ini Tuhan kasih Tengah malam saya bangun Saya bangun saya bilang Aduh saya sadar saya belum persiapkan Makanya saya lupa ya Posting di Instagram tentang jadwal live pagi ini Kalau saudara lihat postingan saya mungkin jam 2 itu Kalau enggak salah jam 1 Jadi tengah-tengah saya bangun Saya langsung posting dan saya persiapkan ayat ini Dan waktu saya dapat firman ini Saya melihat gini Iya ya Berarti kita tidak perlu takut Yang menyongsong saudara dan saya Nanti lihat ya Anugerah rahmatnya Itu sebabnya kita bahas satu persatu Bagaimana kita menghadapi tahun bukan penuh pengharapan yang palsu Tapi tahun yang penuh pengharapan yang pasti Tuhan sumber anugerah sebagai pertolongan pengampunan dan kelepasan Dia akan berikan dan itu yang menyongsong saudara Tangkap ya saudara Itu yang sedang menangkap menyongsong saudara di tahun 2023 Shalom Naomi Yuk kita baca ya Yeremia 14 ayat 8 dan 9 Yeremia 14 ayat 8 dan 9 Yuk kita baca Ya pengharapan Israel Nah lihat ya Penolongnya di waktu kesusahan Kita semua kan lagi taruh pengharapan di waktu kesusahan Sudah sangat lemah Tadi firman Tuhan berkata Sudah sangat lemah Tapi yang menyongsong rahmatnya Tuhan Nah Yeremia ini pada posisi di mana dia ngalami semuanya serba Ngalami kekeringan Lihat ya Dia berkata apa Mengapa engkau seperti orang-orang di negeri ini Seperti orang perjalanannya yang hanya singgah untuk bermalam Kelihatannya pengharapan yang dia harapkan Tuhan sebagai penolong Itu cuma singgah Artinya hasilnya tidak maksimal Kelihatannya pengharapannya bukan pasti tapi palsu Lihat kata-kata berikutnya Mengapakah engkau Tuhan seperti orang yang bingung Nah Yeremia sampai ngomong kok Tuhan itu kok seperti orang bingung Seperti pahlawan yang tidak sanggup untuk menolong kita semua Lihat ya Yeremia sampai bilang seperti itu Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan Dan namamu diserukan di atas kami Janganlah tinggalkan kami Jadi tiga hal hari ini Kalau saudara berharap kepada Tuhan Saudara perlu tahu hari ini bukan pengharapan yang palsu Sekalipun yang terlihat Tuhan itu adalah sepertinya Pertolongannya tidak terlihat maksimal Pertolongannya seperti membingungkan saudara dan saya Ini gimana sih Tuhan ini kok kerjanya kok aneh gitu ya Kok kayak kurang kerjaan Sudah berdoa Lihat titik terang tapi di php lagi Lihat titik terang dijatuhkan lagi Membingungkan Kita semua sudah sangat lemah Lihat Tuhan sepertinya tidak segera tolong Malah membingungkan Dan yang ketiga Yeremia berkata Pertolongannya seperti berlambat-lambat Tidak sanggup Yeremia berkata Sepertinya engkau itu tidak sanggup loh Untuk menolong kita keluar dari persoalan yang besar Tiga hal ini yang sedang kita alami Kelihatannya berjalan bersama Tuhan Pengharapannya palsu Tuhan tidak lihat hasil maksimal jet coaster Tuhan bingung ikut Tuhan bingung tidak bisa dibaca Sudah lihat titik terang Nah tahun anugerah itu seperti ini saudara Nanti akan menyongsong saudara Saya pernah bercerita Ada kesahsian nyata Ada orang yang hari itu Ketinggalan pesawat Lihat ya Tahun anugerah itu nanti seperti ini Yang saya bisa bayangkan Nah pada waktu ketinggalan pesawat Otomatis rasa kecewa Tidak sepertinya Bukan kesalahan dia Mungkin di jalan Mungkin di jalan dia sudah pagian Tapi ada kecelakaan Mungkin di situ bukan kesalahan dia Sehingga dia sampai ke airport Itu pesawat sudah berangkat saudara Otomatis kecewa pasti Kalau dipikir orangnya bilang gini Saya tadi padahal pagi sudah berdoa lo Sudah ngucap syukur Sudah merenungkan firman Sudah berkata Tuhan Sertai segala sesuatu Otomatis Tapi ketika dia sadar bahwa Dia tidak boleh bersungut-sungut Sementara dia harus beli tiket baru Dan untuk jadwal penerbangan berikutnya Harus menunggu Di ruang tunggu Tidak pulang Dia tunggu Karena dia mungkin takut Ketinggalan pesawat Nah ketika dia melihat Kerugiannya dobel ya Sudah habis waktu Habis uang Tapi selang di ruang tunggu Tiba-tiba Dia ketemu orang Yang hari itu lama Sudah tidak lihat dia Dan dia juga bilang Loh selama ini aku tuh cari kamu loh Kok tidak pernah ketemu Kok bisa ya Ketemunya di ruang tunggu ini Singkat cerita Ngobrol sama ngobrol Tiba-tiba setelah selesai pembicaraan Orang ini ngeluarkan cek saudara Karena dia bisnismen Dia keluarkan cek dan dia berikan sejumlah uang Saudara tahu Kalau saudara tahu dia cerita Dia melihat sejumlah uang itu Dalam jumlah yang besar Sampai uang itu bisa dibelikan Satu rumah bisa loh saudara Bayangin Di tengah-tengah kerugiannya Siapa yang menyongsong Kalau kita bisa tetap percaya Bahwa yang menyongsong saudara Di tengah kerugian yang double Kerugian kepahitan Kesakitan yang luar biasa Terlihat Tuhan membingungkan Tuhan terlihat Tidak sanggup Untuk menolong saudara Karena sepertinya berlambat-lambat Dan kelihatannya Tuhan itu Sepertinya main Tidak berikan hasil yang maksimal Tapi di jet coaster Mungkin itu sedang saudara alami Tapi dibalik semua keadaan Yang membingungkan Memusingkan Berlambat-lambat Sekali lagi Tahun rahmat Tuhan itu Seperti ini saudara Tiba-tiba Di tengah kebingungan saudara Ada orang Ada anugrah Yang membuat saudara Kaget dengan pertolongannya Itulah yang nanti Akan menyongsong kita Sebagai orang benar Saya semalam merenungkan Iya Tuhan Saya tidak akan takut lagi Menghadapi apapun Saya tahu bahwa Kalau resesi Besar-besaran terjadi Di dunia ini Dan kita ada di dunia ini Maka yang menyongsong saudara Sebagai orang benar Adalah resepsi Yang menyongsong orang benar Di tengah keadaan Yang membingungkan Yaitu pengharapan Yang pasti Tangkep saudara Kita sebagai orang benar Tidak bisa ikut dunia Dunia berdiri di atas fakta Fakta hancur-hancuran Itu dunia Tapi buat orang benar Tidak pernah berdiri di atas fakta Kita berdiri di atas kebenaran Dan kebenaran itu Pasti memerdekakan saudara Oleh sebab itu Kita ini tetap berdiri di atas kebenaran Yaitu firman Tuhan Dan iman percaya saudara Waktu kebenaran dihidupi Maka kita akan menjadi pahlawan iman Yang tidak melihat fakta Tapi percaya kepada Tuhan Ini gambarannya Saudara mulai praktek Kalau kita berdiri di atas iman yang teguh Maka imanmu mengalahkan dunia Tidak ada kemenangan apapun Selain iman yang mengalahkan dunia Makanya firman Tuhan berkata gini Iman sebesar Biji sekecil Biji sesawi yang kecil aja Bisa pindahkan gunung Itu artinya Betapa luar biasanya Dampak daripada iman Makanya iblis selalu melempar Fakta supaya imanmu ambruk Engkau berdiri di atas fakta Orang benar tidak pernah berdiri di atas fakta Semakin kita berdiri di atas fakta Maka kita adalah pengikutnya iblis Tapi kalau kita berdiri di atas iman Berdasarkan kebenaran firman Maka kita adalah pengikut Kristus Amin saudara Ya yuk Jadi apa Bu Eli Yang harus kita lakukan Yang harus kita lihat nanti Di dalam pengharapan yang pasti Tiga hal Apa yang dikatakan Yeremia berkata Saya pengharapan Israel Penolong di waktu kesusahan Lihat ya Jadi yang ketiga hal Maka Tuhan itu pengharapan di waktu susah Yang kedua Yaitu Tuhan sumber Pertolongan di waktu susah Itu kepastian saudara Yang menyongsong saudara Nanti pengharapan saudara Akan lihat yang pasti-pasti Dia adalah sumber pertolongan di waktu susah Yang ketiga Tuhan hadir di waktu susah Yeremia berkata seperti ini Ketika namamu diserukan di atas kami Janganlah tinggalkan kami Itu artinya Yaitu yang ketiga Tuhan hadir di waktu susah Dia tidak pernah meninggalkan Tahun 2023 Tahun yang menurut banyak orang Tahun yang susah Tapi buat kita sebagai anak Tuhan Itulah tahun pengharapan Tahun dimana kita melihat sumber pertolongan Tahun dimana kita melihat Tuhan hadir di waktu yang susah Tiga hal yang akan saya bahas Jadi hari ini yuk pengharapanmu pasti kok Karena dia pasti memberikan pengharapanmu di waktu susah Ya Jadi hari ini percayalah pengharapan pasti Yaitu Tuhan pengharapan di waktu susah Tuhan sumber pertolongan Tuhan hadir di waktu yang susah Jadi jangan bergeser Kita tidak boleh bergeser ketika keadaanmu tambah buruk Engkau bergeser Jadi melihat itu tadi Yeremia berkata Tuhan itu membingungkan Tuhan itu jet coaster Tuhan itu kok kelihatannya tidak sanggup untuk menolong Terlihat di depan seperti itu Tapi senyatanya Tetaplah yang terjadi menimpa kita sebagai orang benar Tuhan akan melakukan tiga hal Pengharapan di waktu susah Sumber pertolongan Dan dia hadir Tidak akan membiarkan saudara di waktu susah Yang pertama pengharapan di waktu susah itu Sering kali kita baca di Amsal ya Amsal 14 kalau tidak salah Ayat 2 ya Masa depan selalu ada Harapanmu tidak akan hilang Jadi kita percaya di kitab Kalau Amsal 23 ayat 18 Jadi kita percaya kalau Tuhan menjadi pengharapan kita Kita harus ingat Masa depan buat orang benar itu selalu ada Kira-kira kalau hari ini resesi besar-besaran Tuhan itu tetap jadi pengharapan saudara Tidak akan masa depan Sangat saudara Itu sebabnya orang dunia panik Karena tidak ada penjamin Masa depan selalu ada Amsal 23 ayat 18 yang berkata Bahwa masa depan selalu ada Pengharapan orang benar tidak akan pernah hilang Jadi masa depan tahun depan tetap ada Di tengah masa susah Pengharapan kita Tuhan akan Gendapi tidak akan memalukan Itu tidak akan hilang Yang ketiga yaitu Yosua 21 ayat 45 Yaitu janji Tuhan yang terbaik Sedang dalam perjalanan Jangan takut ya Hari ini hutangmu besar Rumah tanggamu kacau Tapi senyatanya janji Tuhan Sedang dalam perjalanan Yang terbaik atas rumah tanggamu Atas usahamu Atas keuanganmu Atas anak-anakmu Yosua 21 ayat 45 itu selalu saya pegang teguh saudara Kita baca Dari segala yang baik Dari segala yang baik Yang dijanjikan Tuhan Kepada kaum Israel Saudara dan saya Tidak ada yang tidak dipenuhi Semuanya terpenuhi Itu pegang saudara Janji Tuhan itu pasti terpenuhi Jangan takut Tiga hal Yaitu Masa depan selalu ada Pengharapan tidak akan hilang Dan janji Tuhan yang terbaik Sedang dalam perjalanan Hari ini kalau terlihat Masa depanmu suram Tidak masalah Karena nanti masa depanmu itu Selalu Tuhan sudah sediakan Yang terbaik selalu ada Kalau hari ini terlihat pengharapanmu mengecewakan Memalukan Maka pengharapanmu yang terbaik Itu tidak akan hilang Dan janji Tuhan itu sedang dalam perjalanan Jadi tiga hal ini akan membuat saudara Ada pengharapan di waktu saudara susah Yeremia di tengah kekeringan masa-masa tersulitnya Dia tahu bahwa pengharapannya kepada Tuhan Kalau Israel di waktu susah Itu tidak akan pernah hilang Masa depan selalu ada Janji Tuhan Segera datang atas hidup orang benar Amin Jadi sekarang kita tidak perlu takut Justru apa yang ditakutkan Yang dikhawatirkan Itu yang akan menimpa saudara Sekali lagi yuk kita sebagai orang benar Berdirilah di atas fakta kebenaran Bukan fakta yang terjadi dengan keuanganmu Apa realita kebenaran? Bahwa Tuhan Allahmu sudah menyediakan pengharapanmu Tidak akan hilang Masa depanmu ada Dan janji Tuhan yang terbaik terpenuhi Semua terpenuhi Itulah yang harus saudara Hidupi Bukan rasa takutmu yang dihidupi terus Takut-takut Bukan itu Tapi kebenaran percayamu kepada Tuhan Pengharapanmu di tahun depan Pasti ada Masa depanmu Pasti ada Janji Tuhan yang terbaik Pasti dikenapi Itu yang harus kita lakukan Yuk yang kedua Bagaimana Tuhan sebagai sumber pertolongan Wow tinggal satu pembahasan lagi kita selesai Jadi hari ini tidak usah takut saudara Semangat-semangat-semangat Meninggalkan tahun 2022 Semangat Kita harus punya semangat-semangat Yuk 1 Petrus 3 ayat 12 Kalau kita lihat Tuhan itu sebagai sumber pertolongan saudara Di masa susah Apa yang saudara perlu ingat Walaupun Tuhan hari ini mungkin terlihat berlambat-lambat Lihat ya Ini ayat yang luar biasa 1 Petrus 3 ayat 12 Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar Kira-kira kalau masa resesi tahun 2023 Besar-besaran Mata Tuhan itu berhenti tidak tertuju kepada orang benar Tidak pernah saudara Mata Tuhan tidak pernah dihalangi dengan resesi dunia Mata Tuhan tidak pernah dihalangi dengan keadaanmu yang buruk Sekali dia berkata Mata Tuhan tertuju kepada orang benar Maka kalau kita sebagai orang benar Ya tenang Tahun 2023 Masa Tuhan Mata Tuhan berhenti Tidak Tetap tertuju Lihat ya Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong Telinganya tetap dengar Tahun 2022 dia dengar Dia tolong saudara dengan mujizatnya Tahun-tahun lalu saudara sudah melihat doamu dijawab Kalau sampai hari ini belum dijawab Membingungkan Itu pun tetap Tuhan tidak pernah berhenti untuk mendengar saudara Tapi yang hari ini ya Yang membuat kita hari ini perlu sadar Kenapa Tuhan belum menjawab Karena dia lagi memurnikan kita sebagai orang benar Artinya Tuhan sedang mematikan semua kedagingan saudara Dia sedang mempersiapkan kita sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran Kalau kita tidak dipersiapkan Makanya hiduplah di bumi sudah seperti di surga Saudara tidak bisa hidup terus gaya hidup dunia Dunia ini sudah mau berakhir Kita mati tidak tahu Persiapkan kita hidup di bumi sudah Seperti di surga Saya selalu ingat Iya ya Tuhan besok kan kalau di surga saya itu Tidak disuruh apa-apa sama Tuhan Tidak disuruh juga ada yang namanya Hobby shopping dan sebagainya Tapi kita dipersiapkan Kita tidak disuruh kerja saudara Semuanya sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran Kemarin ada seorang jemaat yang WhatsApp saya Boga berarti kita harus siap muji Tuhan terus ya Sukanya hidup di dalam hadirat Tuhan Iya Karena kan persiapan gaya hidup Bukan lagi mikirin masalah Sudahlah saudara kalau sudah jadi orang benar Fasilitas mata Tuhan Telinganya dia selalu dengar Yang ketiga yaitu Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat Wajah Tuhan juga tertuju kepada orang benar Telinga Ya matanya Wajahnya tertuju kepada orang benar Jadi saudara masuk tahun 2023 Tidak perlu takut Siapa yang bisa mengalahkan matanya Tuhan Tidak ada Siapa yang bisa mengalahkan pendengarannya Tuhan Tidak ada Siapa yang bisa mengalahkan wajahnya Tuhan Wajah itu berbicara layak Ya Melayakkan kita ini loh manusia berdosa itu wajah Kalau kita hari ini jatuh gagal Tidak apa-apa Kembali aja Pengampunan wajahnya selalu berusaha melayakkan kita setiap saat Makanya dosa merah seperti kermisi Menjadi putih seperti salju Karena wajahnya selalu tertuju buat saudara dan saya Dia selalu pengen melayakkan saudara untuk Menikmati kehidupan bahagia selamanya Amin Jadi tidak perlu takut ya Percayalah kalau mata Kalau telinga Wajah Itu sudah disediakan buat saudara Tidak ada loh Masalah keadaan yang menakutkan di dunia ini Yang bisa mengalahkan tiga Kehadiran peranan Tuhan Di dalam hidup saudara Dia sebagai sumber pertolongan yang paling tepat Mata manusia tidak bisa lihat saudara 24 jam Tapi Tuhan tahu tidak Waktu engkau ada dalam bahaya Engkau terancam Mata Tuhan tahu tidak Tuhan tahu tidak pendengarannya saudara tiap hari Tuhan saya takut ini Tapi saya percaya Ditampung tidak saudara Oh sangat Dan Tuhan pasti melayakkan saudara Tidak usah takut Waktu tiga hal ini aja Itu sudah sumber pertolongan yang paling tepat Makanya kalau dalam keadaan kepepek Jangan lari Jangan cari pertolongan yang jauh Yang butuh uang Butuh tenaga Langsung di tempat itu juga Saya belajar Kalau saya lagi galau hati saya Saya dengar sesuatu di tempat itu juga Saya cuma berteriak Terima kasih Tuhan Berikan saya kekuatan Setelah saya berteriak seperti itu Saya percaya Mata Tuhan Telinga Tuhan Wajah Tuhan sedang gerak Menolong saya Sebaliknya saudara juga tahu Bahwa sumber pertolongan itu Dekat sama saudara Dia hanya sejauh doa Telinga mata dan wajahnya Itu selalu tertuju Buat saudara dan saya Dia tahu pasti Apa yang saudara butuhkan Lihat ya Ibrani 9 itu ayat yang luar biasa Dia tahu loh kelemahan saudara Ibrani 9 ayat 14 sampai 15 Ibrani 9 ayat 14 sampai 15 Karena kita sekarang-sekarang Mempunyai imam besar agung Yang telah melintasi semua langit Yaitu Yesus Anak Allah Tenang Siapa yang melintasi langit imam besar Yang punya mata Yang punya telinga Wajah yang tertuju Buat saudara dan saya Tidak lihat status Orang dunia Kalau mau tolong seseorang Mata Wajah Telinganya Berjaga-jaga Atas orang yang punya power Punya uang Ya Dia baru mau Orang memerintahkan seseorang Yang spesial Menurut dia kaya Dia baru bergerak penolong Tapi kita Luar biasanya Kita punya Imam besar agung Melintasi semua langit Penguasa dunia Ya kalah lah Lah kenapa saudara Cari pertolongan Di luar itu Imam besar agung Yesus Kristus Itu melintasi Semua langit Yang sedang Menyediakan mata Pendengarannya Yaitu wajahnya Itu tertuju Buat saudara dan saya Hebat gak saudara Sampai ayat ini Berkata seperti ini Baiklah kita Teguh Berpegang pada Pengakuan Iman kita Makanya Kalau kita hari ini Tidak teguh Kita ini salah besar Hari ini Jangan terpuruk Dengan fakta Teguh Iya ya Katanya Bu Eli Punya imam besar Sudah agung Lah melintasi Semua langit Termasuk melintasi Seluruh Masalah di dunia ini Saudara Tidak ada yang keluar Dari kendalinya Tuhan Lahung dia Imam besar agung Di atas penguasa dunia Ada penguasa Imam besar agung Baiklah Baiklah Kita berpegang Pengakuan imam Tuhan Aku percaya Aku punya sumber Yang luar biasa Ini Sebab Nah ini luar biasanya lagi Imam besar Yang kita punya Bukanlah imam besar Yang tidak dapat turut Merasakan kelemahan Kelemahan kita Waduh Luar biasa ya Dia itu tahu loh Sekarang saudara Lemah dalam keuangan Dia tahu Minus dalam keuangan Dia tahu Saudara lagi di PHK Saudara Tuhan tahu Saudara lagi lemah Karena saudara Belum dapat pekerjaan Dia bisa merasakan Matanya bisa merasakan Kedut-kedut mungkin Waktu saudara Hari ini ngerasakan Kelemahan dia Kedut-kedut matanya Dia lihat Aduh kasihan Hari ini dia bisa Ngerasakan Ngerasakan gak Empati Belas kasihan Mata pendengarannya Dia belas kasihan Sama orang yang Lagi hari-hari ini Berpegang teguh Imannya Tuhan Aku gak cari Pertolongan lain Iman besar aku Yang tahu Merasakan kelemahan Sebaliknya sama dengan kita Ia telah dicobai Hanya tidak berbuat Dosa Jadi tiga hal ini Akan membawa Saudara mengerti Tuhan bisa merasakan Dia sumber pertolongan Yang bukan hanya Menyediakan Panca indranya Empati Penuh belas kasihan Tapi dia juga Bisa merasakan Sakitnya Saudara disakiti Susahnya Saudara hari ini Mencari pekerjaan Usahamu yang Bangkrut Dia tahu pasti Hari ini Dia juga Sudah menang Atas pencobaan Jadi Dia sudah punya Jalan keluar Kita semua Gak tahu Jalan keluar Tapi Tuhan Sudah tahu Rasanya menang Atas pencobaan Dia sudah menang Atas dosa Lah kita mau cari Orang lain Yang kalah Buat apa Kalau kita datang Sama Imam Besar Agung Ya kita menang Atas pencobaan Kita pasti menang Atas masalah Kita pasti menang Atas dosa Dia Imam yang bisa Merasakan kelemahan Mata wajah pendengarannya Hari ini Imam Besar Agung Sedang tertuju Buat saudara dan saya Larilah ke sumber Pertolongan ini Saudara Amin Yang terakhir Tuhan hadir Di waktu Susah Ya Kita percaya Kalau hari ini Apa sih Yang paling sederhana Yang saudara ngerti Tidak usah jauh-jauh Kalau dia hadir itu apa Ratapan 3 22 23 Kasih setia Tuhan itu Selalu baru Setiap hari pagi Tidak pernah Habis-habisnya Rahmatnya Jadi Tuhan hadir Tidak di tengah Yang kau punya hutang Suamimu Pasanganmu selingkuh Anak-anakmu bermasalah Usahamu bangkrut Kira-kira hari ini Dia tetap hadir Hadir Walaupun engkau gagal Berkali-kali Tapi dia bilang gini Nak Semangat Gagal 2-3 kali Tidak jadi masalah Yang penting Kamu bangkit Kalau bangkit Engkau akan lihat Kehadiranku Ketika engkau melibatkan Aku Aku tidak mungkin Tidak hadir Kalau dunia Saudara sudah bangkrut Saudara undang Teman saudara Yang dulu penjilat-penjilat Pasti Dulu uangmu banyak Dia hadir Tapi waktu engkau susah Saudara undang Dia pasti bilang gini Takut dihutangi Takut dicurhati Susahnya bangkrut Takut disuruh nanggung Itu manusia Walaupun dulu Uuuu Saudara dibayai Waktu saudara ada di atas Banyak penjilat-penjilat Yang bisa Saudara dinasehati Yuk Kamu tidak usah sedih Tapi waktu hidupmu Ada di bawah Saudara undang Seseorang ini Dia akan tidak mau Saudara Itu manusia Jarang Ada yang mau setia Empati Seperti imam besar Agung kita Tapi lihat firman Tuhan Yang selalu hadir Dalam hidup saudara Waktu saudara Melibatkan Tuhan Kasih setianya Apa yang selalu hadir Dalam hidup saudara firmannya Firmanmu Belita bagi kakiku Terang bagi jalanku Dia hadir Setiap hari Firman ini Akan menuntun langkahmu Dari buka mata Sampai tutup mata Firman ini Tidak akan pernah Menghancurkan hidupmu Arah hidupmu Tidak akan dibuat Hancur Buntung Tapi berhasil Dan beruntung Yang ketiga Apa yang hadir Roh kudus Roh penolong Kalau kita tanpa Roh kudus Kita tidak sanggup Hidup di akhir zaman Hidup di dunia ini Tapi waktu kita Dihadirkan setiap hari Bagaimana Tuhan hadir Lebih dari cukup Makanya saya Tidak pernah takut Saya tahu Setiap hari Kasih setia Tuhan Cukup buat saya Firman Tuhan Itu pelita Bagi kaki saya Yang akan menuntun Langkah saya Setiap hari Itu sudah Lebih dari cukup Saya tidak perlu Cari tuntunan yang lain Roh kudus Yang ada di dalam hidup saya Itu yang memampukan saya Untuk tetap kuat Roh penolong Roh penghibur Itu sebabnya Jangan takut Tidak ada kata takut Buat orang benar Kita akan melihat Ketika kita melibatkan Tuhan Sebagai Imam besar agung Dia pasti hadir Dengan kasih setia Firman Dan rohnya Pasti memampukan kita Melewati Tahun 2023 Dan tahun-tahun berikutnya Jadi tidak ada Gambaran Untuk takut Dan menyerah Kalau saudara menyerah Berarti saudara Meremehkan Anugrah Di tengah masa sulit Anugrahnya Tetap hadir Saudara meremehkan Kebenaran firman Saudara meremehkan Peran roh kudus Di dalam hidupmu Itu sebabnya Firman Tuhan Kalau dia hadir Ini yang dia lakukan Lewat Kasih Karunia Lewat firman Lewat roh Allah Ini yang dia lakukan Yuk baca Masmur 10 Ayat 14 Ini ayat yang terakhir Setelah itu kita selesai Ini ayat yang luar biasa Kalau saudara baca Ayat ini Tenang Ini jadikan pegangan Saudara Saya jadikan pegangan Tuhan Saya percaya Masmur 10 Ayat 14 Kalau kita lagi ngalami Terpuruk hari ini Gagal Tidak apa-apa Libatkan Tuhan Tidak ada buruknya Apa yang akan terjadi Kalau kita melibatkan Tuhan di tengah Hancur-hancuran Bangkrut rumah tanggamu Diambang perceraian Engkau difonis kanker Hari ini terlihat Semuanya Gelap Ini yang akan Tuhan lakukan Engkau memang melihatnya Nah itu tadi Mata Telinga Wajah Tertuju Tuhan pasti melihat Lihat ya Sebab Engkau lah yang melihat Kesusahan Dan sakit hati Tuhan lihat loh Tuhan bisa merasakan Sebagai imam besar agung Kelemahan-kelemahan kita Lihat ya Supaya Nah Waktu Tuhan melihat Dilibatkan Dia enggak diep aja Cuman ya Oh ya Eli Engkau lagi dikianati Paknya Atau bukan itu Oh ya Siapa Elok Engkau lagi ngalami sulit uang Enggak itu loh Tuhan Tuhan enggak hanya lihat Tuhan enggak hanya tertuju saja Tapi Dia Mengambilnya Kedalam Tangannya Sendiri Kepadamulah Orang Lemah Lemah Menyerahkan diri Untuk Anak yatim Engkau menjadi Penolong Wow Tahun depan Yuk Tuhan Pasti Melibatkan Dirinya Ketika Saudara Mengharapkan Kehadirannya Allah turut Bekerja Dalam Segala Keadaanmu Yang buruk Mendatangkan Kebaikan Kenapa Karena Tuhan Melihat hari ini Kesusahanmu Besar Sakit Hatimu Besar Dan Tuhan Mengambil Bebanmu Yang besar Yang sakit Ini Dalam tangannya Dan Tuhan Akan Menolong Tuhan Yesus Memberkati Jangan Takut Ini persiapan Mental Mental Pahlawan Iman Hidupi Iman ini Jangan Hidupi Fakta Kalau Tuhan Melihat dengan Mata Wajah Dan pendengarannya Maka Dia bukan Hanya Sekedar Melihat Tapi Dia Mengambil Kedalam Tangannya Jadi Itu Bukan Perkaramu Masalamu Pindah Jadi Masalahnya Tuhan Waktu Kita Melibatkan Tuhan Hadir Takat Sekali Lagi Waktu Engkau Melibatkan Tuhan Tidak Perduli Seberapa Buruk Keadaan Waktu Kita Melibatkan Tuhan Maka Hari Ini Engkau Sudah Memindahkan Pergumulan Beban Kamu Yang Lemah Tadi Sakit Hati Kesusahan Kedalam Tangan Tuhan Sendiri Tidak Usah Tau Cara Anugerah Tuhan Seperti Kesaksian Bapak Yang Nunggu Di Bandara Cara Tuhan Unik Masak Di Ruang Tunggu Dalam Dalam Keadaan Rugi Tuhan Bisa Kembalikan Lipat Tiket Rugi Waktu Rugi Biaya Tapi Tuhan Kembalikan Lipat Sampai Itu Mungkin Bisa Mencukupkan Kebutuhan Seperti Yang Dia Mau Itu Cara Tuhan Nanti Akan Terjadi Yakinilah Tahun Anugerah Yang Menyongsong Tahun 2023 Sedang Digenapi Jangan Anggap Remeh Kekuatan Tuhan Waktu Dia Mengambil Maka Dia Pasti Buka Jalan Dan Menolong Itu Tadi Tuhan Menolong Anak Yang Yatin Ketika Kita Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Jadi Tiga Hal Hari Ini Pengharapan Yang Pasu Itu Dibuang Jangan Berkata Tuhan Kok Rasanya Kau Membingungkan Pertolongannya Dujet Koster Lagi Kelihatan Berlambat Lambat Tapi Tidak Kita Berdiri Di Atas Firman Kebenaran Bukan Itu Senyatanya Yang Menyongsong Saudara Di Kitab Mas Murta Di 79 Tuhan Pengharapan Di Waktu Susah Tuhan Sumber Pertolongan Dan Tuhan Itu Hadir Jadi Yang Hadir Tuhan Sumber Apa Namanya Pengharapan Tidak Tidak Akan Hilang Masa Depan Ada Kenapi Yang Kedua Tadi Sumber Pertolongan Karena Dia Menyediakan Mata Wajah Dan Kelingah Yaitu Dia Sebagai Imam Besar Yang Tau Kelemahan Saudara Makanya Dia Sumber Dia Bisa Merasakan Kelemahan Dan Dia Menolong Saudara Bisa Keluar Dari Pencobaan Dia Menang Atas Pencobaan Dan Dia Menang Atas Dosa Yang Ketiga Dia Hadir Yaitu Ada Kasih Setia Firman Dan Roh Roh Kudus Lebih Dari Cukup Dia Akan Melihat Dia Mengambil Dan Dia Akan Menolong Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Ya Besok Ada Sum Bagus Saya Yang Kotba Ada Kesaksian Yang Luar Biasa Kita Akan Dikuatkan Setiap Kali Ikut Ibadah Yuk Jangan Cari Yang Lain Ibadah Ibadah Yang Dikejar Karena Kalau Saudara Baca 1 Timotius 6 Ayat 12 Ibadah Itu Kalau Disertai Dengan Rasa Cukup Akan Memberi Keuntungan Yang Besar Jadi Jadi Kalau Hari Ini Kita Mau Hidup Menyongsong Rahmat Tuhan Di Tahun 2023 Kita Kejar Apa Yang Berkenan Di Hadapan Tuhan Maka Semuanya Akan Ditambah Tambahkan Tuhan Yesus Memberkati Bapak Terima Kasih Buat Firman Hari Ini Tidak Ada Lagi Pengharapan Pasu Walaupun Yang Terlihat Tuhan Kelihatan Hari Ini Masih Membingungkan Pertolongannya Tidak Segera Datang Kelihatan Tuhan Tidak Sanggup Kelihatannya Tuhan Hari Ini Engkau Belum Memberi Kami Hasil Yang Maksimal Tapi Kami Tetap Percaya Tahun Depan Engkau Menyongsong Kami Dengan Rahmat Engkau Sebagai Sumber Pengharapan Sumber Pertolongan Dan Engkau Adalah Hadir Di Setiap Persoalan Kami Terima Kasih Tuhan Setiap Pergungulan Kami Yang Sakit Boleh Sembuh Yang Ngalami Masalah Jalan Buntu Kau Beri Jalan Keluar Keuangan Berkati Masalah Rumah Tangga Tuhan Pulikan Berkati Bangsa Negara Kami Kalau Sebentar Kami Mau Berpisah Satu Dengan Yang Lain Biar Kami Mengangkat Tangan Kami Terimalah Berkat Abraham Isak Yaakub Damai Sejahtera Alah Bapak Putra Menyertai Saudara Mulai Saat Ini Sampai Maranata Sampai Ketemu Besok Dan Sesi Tiga Saudara Harus Ikuti Supaya Makin Mengenal Tuhan God Bless